Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa lubang di badan jalan dan jembatan Cipelas semakin membesar. Kondisi tersebut membuat khawatir warga dan pengguna jalan. Apalagi saat ini hujan seringkali turun dan aliran sungai cukup deras. Sehingga ada pengikisan di pondasi jalan dan jembatan tersebut. Banyaknya kendaraan berat yang melintas pun membuat warga khawatir jembatan tersebut ambruk. Beginilah kondisi lubang di antara jalan dan jembatan Cipelas sungai Cihirang di jalan Raya Bandung-Cirebon, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan. Lubang berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman kurang lebih 5 meter ini terus membesar. Kondisi tersebut terus bertambah dengan intensitas hujan yang cukup besar. Ditambah banyaknya kendaraan berat yang melintasi jalan tersebut. Warga khawatir jalan tersebut amblas dan memutus aktes jalan utama ini. Menurut warga awalnya lubang tersebut sebesar mangkuk, tapi saat ini diameter terus bertambah. Kondisi tersebut diperparah dengan keterjangan air sungai Cihirang. Sekitar lokasi tersebut sempat diberi belonjong, tapi tidak dapat menahan derasnya airan sunai. Jadi jembatan yang wujih haram ini adalah jembatan milik jalan nasional. Di Kabupaten Sumedang itu jalan nasional mulai dari Jatinangor, Bandung Sari, Sumedang, Cimalaka, Paseh sampai Cicilat Tomo. Nah, itu adalah jalan nasional. Memang banyak masyarakat komplain terhadap kondisi jalan nasional dan jembatannya. Nah, tidak hanya masalah jembatan yang rusak saat ini, khususnya jembatan di Cihirang. Ini juga cukup membahayakan, khususnya bagi kendaraan roda dua. Karena di plat injak dengan abutmen itu sudah terjadi lubang yang cukup besar. Sehingga dengan demikian ini bisa membahayakan para pengguna kendaraan. Diak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang sudah berkoordinasi dan melaporkan kerusakan fondasi serta badan jalan ke pemerintah pusat maupun provinsi. Namun hingga saat ini pemerintah pusat maupun provinsi belum berupaya memperbaiki jembatan.